Bapak Ibu, kita akan membacakan pertanyaan yang pertama. Dari JJ, tip lulus SNBP, apa saja yang harus dipersiapkan sesuai dengan standar penilaian yang berlaku? Pak Karmin. Bisa menjawab, Pak. Oke, ini pertanyaan yang langsung fokus ke SNBP. Fokus sekali. Jadi, tips lulus. Jadi gini, kan ada faktor nilai, ada faktor proses. Faktor nilai, kan dari nilai rapot. Nilai rapot semua sudah masuk ke Dapodik. Sehingga tidak bisa diubah lagi. Terus kemudian, nilai yang kedua adalah sertifikat. Nah, itu masih bisa diupayakan. Jadi artinya, harus punya keterampilan istilahnya untuk memilih sertifikat terbaik. Jadi kalau punya banyak, ya dipilih tiga yang terbaik. Kalau punya hanya dua, tidak apa-apa. Itulah yang di-upload. Jadi itu yang masih bisa diupayakan. Terus kemudian, dari portfolio, itu juga ada komponen nilai khusus untuk produk olahraga dan seni. Jadi, sekali lagi, dari segi nilai yang masih bisa diusahakan sekarang adalah sertifikat dan portfolio. Terus kemudian, dari segi teknis. Proses pendaftaran, ini kan diikuti oleh talon pasiswa se-Indonesia. Hindari masa-masa, apa itu, high traffic. Hindari. Biasanya kan di awal-awal ini, semua bersama-sama. Biasanya juga, boss, traffic-nya menjadi lambat. Atau, nanti yang terakhir. Jadi, akan lebih baik, pilihlah waktu-waktu terbaik. Sehingga ketika meng-upload sertifikat, ketika meng-upload portfolio, itu menjadi wancar. Itu hal teknis. Kemudian, yang terakhir adalah, jangan lupa, apa tadi, finalisasi. Nah, jadi saya kira itu, ya. Kemudian, standar penilainya, apakah sesuai yang berlaku? Iya, ya. Rumputnya kan sudah jelas di permennya. 50% dari rata-rata rapot, sementer 1 sampai berapa? Sementer 5, ya. Kemudian, 50% sisanya, itu adalah mapel khusus. Ya, mapel khusus ini nanti bisa melihat di permen juga, ya. Perasuran senteri, ya. Terus kemudian, dari sertifikat. Kemudian, khusus untuk harga dan seni, ada portfolio. Jadi, komponen-komponen itulah yang fokus disiapkan, ya, supaya nanti lolos untuk SNPP. Itu saya kira, ya. Baik, sudah terjawab, JJ? Baik, selanjutnya. Pertanyaan dari ai.cw. Semisal, pilihan tunggal. Apakah peluangnya lebih besar seperti ketika kita menetapkan pilihan pertama, yang katanya peluangnya 75% diterima? Pak Karmin lagi, ya. Silahkan, Pak Karmin. Oke, jadi, kalau menurut saya, ya, milih 1 itu rugi. Kenapa? Kalau kalau pilihan 1 sudah gagal, tidak punya tantangan, pilihan kedua. Ya, jadi kalau punya pilihan kedua, ya, pilihan satu gagal, nah, siapa tahu pilihan kedua itu nanti bisa lolos. Tetapi, ya, pilihan kedua itu seandainya lolos, itu betul. Betul memang pilihan yang akan didaktifkan. Jadi, gini, maksud dari 75% itu adalah gini, ketika produk A, ya, misalnya, daya tampungnya untuk SNPP itu 50, misalnya, ya, maka nanti kami akan mengambil 75%-nya, ya, itu dari pilihan 1. Nah, ya, terus kemudian sisanya 20% atau 25% itu dari pilihan yang kedua. Ya, jadi artinya, sekali lagi, kalau pilihnya hanya 1, berarti nanti tidak punya peluang untuk yang 25% tadi. Gitu, ya. Sudah terjawab, AI.CW, ya, kalau milih 1 rugi. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dari ATA. Bisa nggak ya, Pak? Saya lolos SNPP, tapi nggak ada alumni yang masuk UNESA. Nah, apakah ini alumni juga mempengaruhi proses SNPP? Prof, ya. Ya, baik. Ini kan pertanyaannya terkait nggak ada alumni, ya. Jadi, kalau misalnya belum ada alumni yang masuk UNESA, ya, kalau nilainya memenuhi, bisa saja. Tidak harus ada alumni di UNESA. Jadi, tidak mempengaruhi, ya, alumni-nya berapa di UNESA untuk proses SNPP ini? Memang berdasarkan yang sudah disampaikan Pak Carmen tadi, dari nilai rapor, sertifikan, juga portfolio kalau ada, gitu, ya. Oke, menurut saya tambahin, ya. Iya, silahkan. Beberapa perguruan tinggi, ya, termasuk UNESA yang dulu, ya, itu memang memasukkan komponen, apa, prestasi dari alumni, ya. Tetapi, tahun kemarin, ya, Pak Rektor itu menghilangkan komponen itu, ya. Mengapa, ya? Karena kalau komponen itu masuk, maka sulit. Sekolah-sekolah yang, apa, tidak punya alumni untuk masuk ke UNESA itu sulit sekali, karena skor mesti rendah, ya. Dua tahun ini, ya, UNESA menghilangkan faktor prestasi alumni. Jadi, hati-hati, ya, yang belum punya kakak kelas di sini, ya, silahkan, ya, nanti akan menjadi kakak kelas yang pertama, nanti, ya, di sekolahnya. Ya, itu keren sekali, itu nanti, ya. Jadi, yang belum ada alumni masuk UNESA, tidak perlu khawatir, begitu, ya, Pak? Tidak perlu khawatir. nilai dalam proses seleksi SNBP 2024. Oke, terjawab, ya, Atta, ya. Selanjutnya, dari Eliana Putri, bagaimana dengan peluang lulusan dari sekolah keagamaan seperti MAN, misalnya? Apakah bisa memilih dan diterima jika memilih prodi non-eksakta seperti bahasa, seni, komunikasi, psikologi, dan lain sebagainya? Prof. Patrasing? Ya. Ya, jadi, yang ditanya kini, apakah bisa memilih dan diterima, ya, ini lulusan keagamaan MAN? Jawabannya bisa, ya. Tidak ada halangan, ya. Silakan memilih di sini. Di UNESA ada bahasa, ada seni, komunikasi, psikologi, ilmu politik, dan banyak sekali prodi-prodi non-eksakta. Bisa, lulusan MAN bisa diterima di UNESA. Jadi, tetap bisa, ya, Prof, ya? Ya. Jadi, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk teman-teman yang lulusan MAN atau sejenisnya, begitu ya. Selanjutnya, dari Tiara Ardel, cara masuk UNESA Magetan bagaimana, kakak? Apakah ada perbedaan pelaksanaan pembelajaran UNESA yang ada di Surabaya? Oh, ini perbedaan Magetan dan Surabaya. Apakah ada perbedaan begitu? Prof. Mat Lazim. Iya, iya. Jadi, kampus 5 di Magetan dan kampus di Surabaya, UNESA di Surabaya, ini sama kurikulumnya, ya. Tidak ada perbedaan kurikulum. Dan dosen-dosennya juga, dosen UNESA, walaupun di Magetan, dosennya juga dosen UNESA. Sudah memenuhi kualifikasi sebagai dosen yang berkualitas. Jangan khawatir, mata kuliah, kemudian dosen, ya. Tendi sama dengan yang ada di UNESA Surabaya. Silahkan mendaftar di UNESA Magetan. Di sana ada 9 program studi baru yang program studi itu punya prospek, ya. Untuk di masa depan. Oke, saya tambahin, Gih. Karena itu ada cara masuk, ya. Iya. Nah, cara masuknya sama, ya. Jadi, untuk tahun ini, prodi-prodi yang ada di Magetan itu sudah bisa masuk melalui SNBP, ya, SNBT, maupun Mandiri, ya. Jadi, nanti, di list prodi itu nanti akan ada misalnya, apa, ilmu komunikasi. Itu berarti yang ada di Surabaya. Yang ada di Magetan itu nanti ilmu komunikasi dalam kurung UNESA Kampus Magetan. Nah, itu berarti yang prodi yang posisinya ada di Magetan. Kemudian, proses masuknya sama. Semuanya kan sudah masuk di list prodi yang ada di SNBP. Ya, saya tambahkan. Dan, nanti kuliahnya Magetan itu sudah mulai kuliah di Magetan. Jadi, kampusnya sudah jadi, baru termasuk mebelnya juga baru, nanti sudah bisa ditempati. Kalau Anda nanti diterima di UNESA Magetan, maka Anda akan apa ya, nganyari kampus baru di Magetan. Luar biasa. Tiara Adel, ini ya. Jadi, cara masuk UNESA Magetan sama seperti UNESA Surabaya, karena juga UNESA Magetan bagian dari UNESA Surabaya. Dan kampusnya berada di Jalan Mauspati, Kabupaten Magetan. Oke, terjawab ya Tiara Ardel ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari semua prodi bisa menerima beasiswa. Tetapi, tidak semua mahasiswa bisa menerima KIPK. Karena ada kriterianya itu. Jadi, semua prodi itu bisa mendapatkan KIPK. Ada jatah KIPK untuk semua prodi. Jadi, bisa ya, Prof ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Semua mendapatkan KIPK. Tapi, dengan syarat tertentu seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Matlazim. Lanjutnya, nah, dari Coko Underscore Bites. Apakah peluang akan tetap sama kalau lintas jurusan dari IPA ke IPS? Nah, ini Pak Karmin. Jadi, peluangnya sama ya. Karena komponennya kan sudah jelas ya. Jadi, rata-rata rapot. Kemudian, apa tadi? MAPL khusus yang sesuai dengan prodi-nya. Terus, kemudian yang ketiga tadi prestasi. Jadi, selama komponen-komponen yang dinilai itu bagus, ya. Meskipun dia lintas prodi, misalnya IPA ke IPS atau sebaliknya, ya. Maka, peluangnya akan akan tinggi. Gitu, ya. Oke, sudah terjawab ya. Coko Underscore Bites. Dan selanjutnya, nah, bagaimana UNESA memfasilitasi siswa yang tidak lolos KIP tetapi lolos UNESA agar tidak mengundurkan diri? Nah, ini dari guru BK, Bu Eva. Oke, selamat sore, Bu Eva. Dari sekolah mana, ya, ini? Baik. Prof, Uda? Bisa dijawab? Ya, terima kasih. Jadi, kecuma, 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 ini diminta untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak lolos KIP itu ada porsi sekitar 20% yang berada di UKT 100% buat. Jadi, itu murah sekali, kan, cuma 500 ribu, 500 ribu dan 1 juta. Jadi, saya kira 500 ribu, ya, kita 500 ribu, berarti tidak ada hambatan sebenarnya bagi mahasiswa yang tidak lolos KIP. Tapi, itu pun, kan, kami juga harus melakukan verifikasi, ya, apakah betul mahasiswa yang apa, lolos UNESA ini, KIP-nya tidak lolos, kita verifikasi kembali terkait dengan kondisi ekonominya. Dan nanti, kalau memang sudah sesuai, itu ada di kategori yang 20%, jadi KIP 1 dan 2. Itu cuma 500 ribu dan 1 juta, ya, Pak. Untuk satu semester. Untuk satu semester, ya. Betul. Jadi, murah sekali, begitu. Baik, Bu Eva sudah terjawab, ya. Jadi, Bu Eva ini mewakili putra-putrinya di sekolah ketika lolos UNESA, tapi tidak lolos KIP agar tidak mengundurkan diri. Dan juga sudah dijawab oleh Prof. Vida. Dari cinta, untuk bisa lolos pada prodi pilihan, mata pelajaran apa yang akan memiliki bobot nilai tinggi? Silahkan, Pak Karni. Oke, ya. Jadi, ini komponen apa tadi? MAPEL khusus, ya. Jadi, MAPEL khusus yang memiliki bobot tinggi itu adalah, ya, begini. Jadi, kalau misalnya tadi saya contohkan, ya, masuk fisika, misalnya, di prodinya Pak W. R, ya. Jadi, nanti yang dilihat adalah nilai fisika dan matematika. Ya. Kemudian, ingin masuk ke ilmu komunikasi. Nanti yang dilihat adalah bahasa Inggrisnya. Jadi, MAPEL-MAPEL, ya, yang dekat dengan prodi yang dipilih, itulah nanti yang akan diambil untuk dijadikan MAPEL khusus, ya. Terus kemudian, ya, untuk MAPEL-MAPEL yang umum, ya, seperti bimbingan konseling, dan lain-lain, ya, itu biasanya yang kami ambil adalah nilai matematika, ya, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Jadi, yang untuk semua prodi apapun itu ada. Nah, itulah nanti yang yang kami ambil, ya. Tapi, kalau prodi-prodi atau jurusan yang mata pelajarannya ada, nah, itulah nanti yang kami ambil. Gitu, ya. Nah, sudah terjawab, ya, Cinta. Dari selanjutnya, dari Dani, kapan dan bagaimana cara daftar melalui jalur tahfid di UNESA, Pak Karmin? Nah, ini juga ada, ya. Jadi, UNESA itu kan memang mewadai dari semua, apa, ya, semua kelebihan yang dimiliki oleh talon mahasiswa, ya. Jadi, kami membuka jalur prestasi, ya. Di dalamnya itu ada prestasi olahraga, prestasi seni, kemudian prestasi keagamaan, ya. Terus kemudian kepemimpinan, ya. Dan yang kedua adalah akademik, ya. Nah, tahfid itu ada di dalam, apa, prestasi keagamaan. Nah, jadi nanti di agama Islam, ya, karena ini tahfis, ya. Jadi, nanti ada jalur tahfis, kemudian jalur pondok pesantren, ya, pondok pesantren itu berarti tesnya nanti membaca kita buning, ya. Dan jalur, apa, apa, yang seni baca Quran itu? MTQ. MTQ, ya. Nah, ya. Jadi ada jalur itu juga. Terus kemudian yang tadi ada, apa, kemimpinan, ya. itu khusus, ya, yang bisa daftar itu hanya pengurus inti OSIS. Jadi ketua dan wakil, bendara dan wakil, sekretaris dan wakil. Nah, itu yang bisa lolos, ya. Jadi, silakan nanti dicermati di webnya UNESA, ya. admisi.unesa.ac.id, ya. Di jalur mandiri, nanti akan ditemukan, ya, apa, beberapa jalur sesuai potensi yang mungkin dimiliki oleh talon mahasiswa, ya. Gitu? Baik, sudah terjawab, ya, Dhani. Jadi bisa diikuti untuk seleksi jalur tahfid, ya. Di jalur mandiri, berarti, Pak Armin, ya. Jalur mandiri. Jalur mandiri, khusus untuk para tahfid, begitu, ya. Baik, selanjutnya. Nah, aku anak IPA, tapi punya cita-cita banget, pengen keterima di PGSD. Bisa enggak, ya? Dan apa benar nilai SNBP buat PGSD di UNESA di atas 90 dari Amanda? Silahkan, Pak Armin. Oke, ya. Jadi yang pertama, IPA ke PGSD boleh. IPA ke Psikologi boleh, ya. IPA ke Bahasa Jerman boleh, ya. Jadi, aturannya tidak ada sekat, ya, prodi di SLTA dengan prodi di Perguruan Tinggi. Terus kemudian nilai. Nah, ini yang perlu dipahami semua, ya. Jadi, nilai itu tergantung pesaing, ya. Tergantung pesaing saat itu. Jadi, gini, ya. Teknisnya nanti, ya. Jadi, misalnya PGSD yang daftar itu seribu orang. Yang daftar seribu orang, ya. Terus kemudian daya tampungnya 60. Nah, maka nanti dari seribu, apa, ranking 1 sampai ranking seribu diambil 60 teratas. Ya, itulah prosesnya, ya. Apakah 90 itu masuk di 60 itu? Ya, tergantung pesaing, ya. Jadi, kalau saat ini, ya, saat ini nanti pesaingnya, nilainya mayoritas di atas 90, maka 90 itu termasuk ranking yang di bawahnya. Nah, tetapi kalau tahun ini misalnya, ya, nilai rapotnya yang pilih PGSD itu mayoritas di bawah 90, maka 90 itu menjadi istimewa. Bisa jadi dia lolos masuk ke urutan 1 sampai 60. Ya, jadi gitu, ya. Jadi, kami tidak mematok oh, 90 itu diterima atau tidak. Ya, tapi kami berbasis daya tampung. Ya, gitu. Ya, Amanda sudah terjawab, ya. Jadi, tidak dibatasi nilainya 90, tapi bergantung pesaingnya nilainya berapa saja untuk Prodi PGSD di tahun ini. Begitu ya, Pak Karapin, ya. Oke, selanjutnya.